Keeper FC Dallas, Martin Pass, akhirnya angkat bicara soal keputusan dirinya yang memilih bela Timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan Belanda. Menurut Martin Pass, ada faktor sentimental yang pada akhirnya memengaruhi keputusan dirinya untuk bermain bagi Timnas Indonesia seperti sekarang. Sebagaimana diketahui, Martin Pass belum lama ini melakoni debut internasional pertamanya ketika berseragam Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Pass pada awalnya sempat kesulitan bermain untuk Timnas Indonesia lantaran sang pemain diklaim pernah bermain untuk Belanda Junior saat usianya melewati 21 tahun. Berkaca dari situasi tersebut, Martin Pass yang telah menjadi WNI sejak April 2024 terpaksa gagal tampil saat Timnas Indonesia bersuai Rak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia lalu. Akan tetapi, banding yang diajukan oleh PSSI kepada FIFA membuat Martin Pass akhirnya bisa dipilih oleh Shin Taeyong ke skuadnya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan Martin Pass pada akhirnya tidak sia-sia. Di laga debutnya, dia sukses mengawal gawang Timnas Indonesia dari serangan Arab Saudi. Pun halnya ketika skuad merah putih berjumpa Australia, Martin Pass tampil impresif di bawah gawang Timnas Indonesia bahkan sukses menjaga clean seat. Berkat aksi heroik Martin Pass, Timnas Indonesia untuk sementara menempati posisi 4 grup C sekaligus berada di zona aman untuk melaju ke babak selanjutnya. Namun, jauh sebelum laga debutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, Martin Pass ternyata pernah curhat ke media Amerika Serikat soal pilihannya bela Timnas Indonesia. Bukan soal popularitas, Martin Pass mengungkap alasan memilih Timnas Indonesia demi mewujudkan impian dari mendiang neneknya. Sekedar informasi, nenek Martin Pass yang bernama Nel Aples van Heist lahir di Kediri, Jawa Timur. Ia pun tumbuh besar di sana sebelum pindah ke Belanda saat perang kemerdekaan. Menurut pengakuannya, sang nenek kerap menceritakan kepadanya seputar Indonesia hingga berharap jika cucunya itu bisa bermain untuk tanah kelahirannya. Impian dari neneknya itu pun disambut baik oleh Martin Pass yang mengatakan jika sebenarnya PSSI telah menawarinya gabung ke Timnas Indonesia sejak 3 tahun silam. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Mereka, PSSI, sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat dan waktu yang tepat, ujar pas dilansir dari mlssoccer.com. Tak butuh waktu lama, Martin Pass lantas datang ke Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Ia pun membagikan pengalamannya kepada sang nenek. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini, yakni soal bela Timnas Indonesia, dan saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita saat saya berada di sana, yakni Indonesia, katanya. Di sisi lain, Martin Pass juga punya harapan besar ketika resmi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Dia berambisi bahwa skuad Garuda terbang tinggi di Piala Dunia. Dengan Piala Dunia yang akan datang di sini dan babak kualifikasi, saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu, papar Martin Paes. Keinginan mendiang nenek Martin Pass perlahan terwujud. Kini, cucunya itu memainkan peran penting di Timnas Indonesia Asuhan Shintayong. Penjaga gawang FC Dallas tersebut juga tampil gemilang di dua laga awal Timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Arab Saudi dan Australia. Tapi, bukan itu saja mimpi dari Martin Pass. Ia menargetkan hal yang lebih besar lagi, yakni mengantarkan Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 Amerika Serikat. Bagaimana jika saya akan bermain dalam pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, bersama Indonesia? Itu akan menjadi hal yang luar biasa, tutup Martin Pass. Bagaimana jika saya akan bermain dalam pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat.